Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Tak terasa ya, kita sudah di kelas 12. Satu tahun lagi kita akan menyelesaikan studi sekolah menengah atas untuk kalian semuanya. Bapak berharap, Bapak berdoa, semoga kalian senantiasa diberikan yang terbaik dalam mengupayakan masa depan dan cita-cita kalian. Tentu saja, yang kedua, sama-sama kita berdoa. Di tengah pandemi seperti ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan memberikan yang terbaik di masa-masa yang penuh tantangan seperti ini. Sehingga Bapak yakin kita semua dapat memberikan yang terbaik ketika pandemi ini nanti sudah berlalu. Baik, pada kesempatan kali ini, anak-anak, kita di kelas 12 ketemu lagi dengan Bapak, Pak Arief, di mata pelajaran PPKN. Anak-anak, di kelas 12 kita akan belajar PPKN dibagi ke dalam 4 chapter. Yang pertama, ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama. Kita akan belajar bagaimana hak dan kewajiban itu dilihat dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum. Jadi kita akan belajar nanti bagaimana perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Aparat keamanan, kita sebagai warga negara, dan seluruh masyarakat Indonesia. Bapak ketiga, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai bineka tunggal ika. Jadi akan kita lihat nanti di chapter ketiga. Manfaatnya apa sih IPTEC bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada sisi positifnya kah? Ada sisi negatifnya kah? Nanti kita lihat. Yang keempat, perkembangan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa di negara kita. Kira-kira bagaimana ya dulu terbentuknya persatuan dan kesatuan dari masa sebelum kita merdeka sampai dengan saat ini. Dinamikanya bagaimana? Seperti itu. Jadi nanti ini 4 chapter yang akan kita pelajari di kelas 12. Baik, mari kita menuju ke chapter yang pertama. Chapter pertama, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Kenapa Pancasila ya? Tentu kita sudah tahu dong sama-sama bahwa negara kita negara yang berdasarkan Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus dikaji berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan ketika ada pelanggaran dan pengingkaran kewajiban, tentu saja akan kita lihat bagaimana itu kita lihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Pada chapter pertama ini, ada 4 hal yang akan kita lihat pula. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang terakhir, penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi ada 4 urut dari maknanya apa, substansinya apa, ada kasus apa saja, dan yang terakhir bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani. Baik, mari kita masuk ke yang subah pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Kira-kira hak dan kewajiban itu apa sih? Ada yang tahu? Sudah pernah dipelajari di kelas 11, hak dan kewajiban itu apa sih? Mari kita lihat. Hak adalah semua hal yang bisa kita peroleh atau kita dapatkan. Hal tersebut dapat berupa kewenangan, kekuasaan, atau sesuatu yang bisa kita lakukan dan bisa kita aplikasikan. Jadi sesuatu yang bisa kita peroleh, yang menjadi milik kita, yang menjadi hak kita. Seperti itu. Dan kemudian kewajiban itu apa sebenarnya? Nah, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang penting. Hak dan kewajiban harus berjalan seiringan. Harus balance. Hak ada, kewajiban pun harus dilaksanakan. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang hanya meminta hak kita tanpa mau melaksanakan kewajiban kita. Ada dua hal yang akan kita lihat pada subab yang pertama pada hari ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Dan yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi balance. Kita juga harus tahu hak kita apa dan kewajiban kita apa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tentu kita juga harus tahu apa hak negara kesatuan Republik Indonesia kepada kita, kepada warga negara, kemudian apa saja kewajibannya. Kira-kira apa ya yang ada di gambar belakang? Sepertinya kita sering melihat ya familiar. Ini mungkin teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin kita. Tapi kalian kelas 12 belum punya surat izin mengemudi ya? Jadi gak boleh. Kalian belum boleh menggunakan kendaraan seperti ini. Karena tanpa surat izin mengemudi, artinya kalian melanggar kewajiban sebagai seorang yang diperbolehkan untuk ada di jalanan umum. Jadi kalau belum punya sim, tidak ada izin untuk melakukan aktivitas di jalan raya. Ini adalah bagaimana orang naik pembatas jalan, marka jalan. Sepertinya di jalan busway di Jakarta. Sering kita lihat di televisi. Kira-kira patut gak ya seperti itu? Membahayakan tentunya. Yang kedua, apa ini ya? Ini adalah sepertinya stasiun, bukan stasiun, halte. Ya, ini halte Senayan. Halte busway. Sering ya kita lihat banyak surat-surat tidak perlu di sana. Kira-kira siapa yang melakukan hal seperti itu? Dan bapak-bapak petugas kebersihan umum yang harus sampai larut malam bekerja untuk membersihkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu kita lihat. Tulisan apa itu? Salahin polis? Iya. Itu tulisan-tulisan yang tidak perlu. Yang tidak perlu ada di fasilitas umum. Nah, tentu kalian yang sekolah di pribadi Bandung sering melihat ini. Ini di sekitar Jalan Layang Pasupati. Ini adalah suasana bagaimana fasilitas umum didesain sedemikian menarik. Sehingga semua orang bisa menikmatinya. Fasilitas yang bersih, lingkungan yang bersih. Dan lihat ketertiban masyarakat di sana menjaga kebersihan dan menjaga aktivitasnya sehingga fasilitas umum itu tetap terjaga. Beda tentunya dengan yang di halte tadi. Dan beda pula dengan yang menerjang pembatas jalan tadi. Ini lebih bagus. Ini adalah kewajiban yang sesungguhnya. Menjaga fasilitas umum. Berikutnya. Nah, ada bapak guru di kelas. Dan tentu kalian merindukan suasana ini. Ketemu di kelas secara langsung. Keadaan di kelas bagaimana guru memberikan arahannya sebagai kolaborator, sebagai moderator, sebagai fasilitator di dalam kelas. Dan kalian siswa mengupayakan yang terbaik untuk menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini juga salah satu kewajiban. Kalian sebagai seorang murid. Dan kami sebagai seorang guru. Nah, ini yang kadang kita sedikit lupa. Kering pajak. Membayar pajak. Jadi ini juga salah satu kewajiban warga negara terhadap negara. Yaitu membayar pajak. Selanjutnya, kita akan masuk ke subab yang pertama. Tadi sudah kita lihat. Ada dua. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Kita masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama, poin yang pertama. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ada apa saja sih? Mari kita lihat. Hak warga negara. Yang pertama, hak kesamaan dan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Semua warga negara punya hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Layak diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Ketika terjadi masalah hukum, semua warga negara diperlakukan secara sama. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitu juga warga negara dihadapan pemerintahan, dihadapan pelayanan publik, semuanya mendapatkan hak untuk diperlakukan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Itu hak warga negara yang pertama. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya apa? Sebagai warga negara Indonesia, kita semua, seluruh warga negara punya hak yang sama. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan martabat manusia. Kita punya hak di sana. Berikutnya, hak berpendapat. Hak untuk menyampaikan pendapat kita. Secara lisan boleh, secara tulisan boleh, mau melalui media apapun boleh, silahkan. Tapi jangan lupa, hak berpendapat ini adalah hak untuk berpendapat yang bertanggung jawab. Warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi itu. Kita semuanya, jangan sampai kebebasan yang berpendapat yang kita miliki kita salah gunakan. Untuk melakukan opini-opini yang tidak baik. Yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Jadi hati-hati. Berikutnya, hak kemerdekaan dalam memeluk agama. Kita semuanya punya hak yang sama dalam memeluk agama. Silah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh warga negara Indonesia punya hak untuk memilih agamanya masing-masing. Memilih kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh antara satu pemeluk agama, satu pemeluk keyakinan memaksakan agama dan keyakinannya pada orang lain. Pada pemeluk agama lain. Kita punya kemerdekaan untuk memilih keyakinan kita. Berikutnya, hak ikut serta membela negara. Nah, membela negara tidak lantas kita harus terjun langsung dalam medan perang, dalam perbatasan, dan segala hal yang berhubungan dengan militer. Tidak harus. Beli negara bisa kita lakukan. Kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, punya kewajiban dan punya hak dalam beli negara. Apa itu haknya? Kalian berkesempatan untuk mengharumkan nama negara melalui berbagai saluran yang ada di negara kita. Berkompetisi di bidang olimpiade, riset proyek, penelitian-penelitian sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita, itu hak kita. Untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara kita. Berikutnya, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Indonesia terdiri dari ratusan dan ragam budaya yang ada di seluruh Nusantara. Kita punya hak untuk mengembangkannya, memperkenalkannya, sehingga tidak akan kalah dari kebudayaan lain. Bapak yakin? Kalau kalian percaya diri dengan kebudayaan daerah kalian, kalian tampilkan, kalian wujudkan, itu akan menjadi sesuatu yang menarik, unik, dan akan dikenal di seluruh dunia. Jadi jangan minder, kita punya hak di sini untuk mengembangkan kebudayaan nasional kita. Terakhir, hak atas kesejahteraan sosial. Jadi saudara-saudara kita, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia punya hak untuk memeroleh kesejahteraan sosial. Berikutnya, kewajiban warga negara. Hak sudah kita tampilkan, selanjutnya kita akan melihat kewajiban warga negara, kewajiban kita sebagai seorang warga negara apa saja. Yang pertama, kewajiban taat terhadap hukum dan pemerintahan. Anak-anakku, pemerintah yang sekarang, pemerintah yang nanti, pemerintah yang terdahulu, apabila terpilih melalui proses pemilihan umum yang sah dan disahkan secara konstitusi, kita wajib mentaatinya. Beliau-beliau adalah orang-orang yang kita percaya untuk menata negara kita, membawa negara kita menuju sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, kita wajib untuk mentaati pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, taat terhadap hukum. Taat terhadap hukum tidak hanya taat terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pidana dan perdata. Ingat, itu hukum secara umum dan besar yang ada di Indonesia. Namun jangan lupa, sebagai seorang siswa, taat terhadap hukum salah satunya bisa kita implementasikan, taat terhadap peraturan yang berlaku. Contoh, kalian belajar tepat waktu di rumah. Punya timetable yang baik dalam menyusun waktu belajar kalian. Bangun tepat waktu. Datang sekolah tidak terlambat. Atau di masa pandemi ini, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Itu juga bagian dari taat atau kewajiban kita taat pada hukum. Jadi banyak. Tidak hanya sesuatu yang berhubungan dengan kriminalitas atau pidana. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun banyak yang bisa kita lakukan dalam upaya kewajiban taat terhadap hukum. Berikutnya, kewajiban membela negara. Sudah ada hak tadi, kita punya kesempatan yang sama dalam membela negara kita. Tentunya, kita juga punya kewajiban membela negara kita. Jadi kewajiban membela negara itu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya punya hak, semuanya punya kewajiban dalam membela negara kita. Mengupayakan perbuatan-perbuatan dan kontribusi yang terbaik untuk negara kita. Itu kewajiban kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa memberikan kontribusi terbaik buat negara kita. Nomor tiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, itulah kenapa tadi Bapak menyampaikan bahwa hak berpendapat itu harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Karena kita punya kewajiban menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Orang lain berpendapat, kita wajib mendengarkannya. Wajib menghargainya. Orang lain menyampaikan kontribusinya, memberikan saluran terbaiknya, kita juga melakukan kewajiban kita untuk menghargainya. Jadi, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Karena kita punya kewajiban menghargai hak asasi orang lain. Yang terakhir, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, kita punya kewajiban apabila negara kita terancam atau berada dalam kondisi bahaya. Kita punya tugas bersama dengan tentara, dengan polisi, dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara kita. Baik, itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Sudah bisa dipahami, haknya ada di sana. Nah, kemudian ini ada kewajibannya. Selanjutnya, kita akan lihat hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Harus fair ketika ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Kita juga harus lihat dong bagaimana hak dan kewajiban negara terhadap kita semuanya sebagai warga negara. Hak negara. Yang pertama, negara punya hak untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ketentingan masyarakat. Jadi, kita nggak bisa kalau kita bukan merupakan elemen dalam menyusun undang-undang dengan serta-merta membuat peraturan sendiri. Misalnya, tiba-tiba kalian berkumpul sebagai siswa SMA, bikin peraturan, boleh naik motor di jalan raya tanpa SIM. Tidak bisa. Karena itu bukan kewenangan kalian. Itu adalah kewenangan dari negara. Siapa yang ada di sini? Lembaga legislatif yang ada di sini. Jadi, beliau-beliulah yang bikin peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kita semuanya. Jadi, tidak boleh dibuat oleh semua orang. Semua orang ada batasannya siapa yang boleh bikin dan siapa yang harus melaksanakan. Berikutnya, Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu hak negara. Apa sih segala sesuatu yang bermanfaat atau menguasai hajat hidup orang banyak? Ada banyak. Misalnya ada minyak. Ada air. Ada kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Nah, itu harus dikuasai oleh negara. Supaya apa? Bisa menciptakan kestabilan dan pemerataan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak ada harga yang terlalu mahal. Tidak ada harga yang terlalu murah. Sehingga membuat masyarakat menjadi kebingungan. Jadi itu harus dikuasai oleh negara. Karena sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Berikutnya, Hak negara untuk ditaati pemerintahnya. Ini juga. Negara punya hak untuk meminta kita sebagai warga negara taat kepada peraturan yang dibuat. Karena apa? Ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku itu akan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya di jalan orang tidak mau taat terhadap peraturan, nanti dia bisa sain kiri beloknya ke kanan. Membahayakan sekali. Orang di belakangnya tiba-tiba kaget dan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Lampu merah harusnya berhenti. Tapi karena tidak taat, diterobos. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah itulah gunanya pemerintah menciptakan peraturan untuk mewujudkan ketertiban. Untuk menata sekian juta masyarakat kita supaya berjalan tertib dan rapi. Sesuai dengan kemanfaatan bersama. Berikutnya, Tentu setelah punya hak negara, negara juga punya kewajiban. Apa saja kewajiban negara? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu kewajiban negara kita. Jadi negara punya posisi yang kuat, punya power untuk melindungi seluruh bangsa kita dan seluruh tumpah darah dan tanah air kita. Berikutnya, memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat di seluruh Indonesia itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah punya kewajiban untuk berupaya menciptakan kesejahteraan umum. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai saluran yang ada. Berikutnya, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Di negara kita wajib belajar sembilan tahun sudah diaplikasikan. Sudah mulai kita terapkan di seluruh Nusantara. Agar apa? Masyarakat kita terdidik, cerdas dan memperoleh pendidikan yang layak. Itu bagian dari kewajiban negara kita yang sudah diamanatkan dalam konstitusi kita. Berikutnya, Yang terakhir, Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita hidup di Indonesia berdampingan dengan negara-negara di seluruh dunia. Tetangga kita ada Malaysia, ada Brunei, ada Jerusalem, ada Papua New Guinea, ada Australia, Timur Leste, India, Thailand, Vietnam, dan berbagai negara di dunia. Kita punya kewajiban negara kita punya kewajiban untuk berupaya menciptakan ketertiban dunia yang merupakan salah satu dari tujuan kemerdekaan kita, yaitu ikut menciptakan perdamaian dunia dan ingin mewujudkan perdamaian yang abadi di seluruh dunia. Jadi itu anak-anak, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara yang ada di Indonesia. Bapak kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di sub-bub yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!